Halo guys, welcome back to my youtube channel The Garden of Gordio Hari ini saya akan melakukan kerja-kerja harian saya guys Jadi hari ini saya plan untuk pergi ke kebun durian kami Untuk meracun rumput guys Jadi sekarang ini saya tengah mempersiapkan racun Racun yang saya gunakan Terima sekali adalah saya gunakan racun ini guys Ini adalah racun yang panggil para kuat Dan ini enhance Saya plan untuk mencampurkan Campurkan antara para kuat ini dan juga enhance Jadi saya harap kombinasi racun ini dapat membunuh rumput-rumput di sekeliling kawasan kebun durian kami guys Ya kebun durian kami itu yang kira durian tua guys Sudah lebih umur durian itu kebunyakannya lebih daripada 30 tahun ya Jadi kelasakan ketahanan pokok-pokok durian itu Lebih daripada pokok-pokok yang masih berusia baru setahun dua Oke guys Tambahan pula Durian-durian yang kami tanam itu ditanam daripada biji Jenis yang oke juga Jenis isi tebal juga durian jenis kawin Tapi bukan ditanam melalui proses cantuman tunas Ianya adalah daripada biji Tapi setelah 20 tahun Memang hampir setiap tahun pokok-pokok durian itu akan berbuah Saya pun tidak tahu apa jenis durian-durian itu Tapi yang pasti Ya sangat-sangatlah memuaskan kami Mengenangkan kami Jadi Yang dekat ada lebih Memang kami setelah saat Menjemput kawan-kawan dan juga Saudara marah untuk datang berkunjung ke kebunyakannya kami Untuk menikmati rezeki Ya guys Oke Tonton saya yang selesai video saya guys Oke Ini adalah jalan-jalan yang saya akan lalui Menuju ke kebun durian kami Di puncak bukit guys Ya Yang pernah menonton video saya sebelum ini Berkaitan dengan musangking Ya ini bukanlah jalan-jalan dia guys Itu di arah yang lain Ini kebun durian biasa kami guys Dan bukannya kebun musangking Ini lalu anda guys Kebun durian tua kami guys Ya Ini kami akan lalui Ini jembatan gantung Kampung Bundu Rantai Kiulutuaran Sabah Ya Kita akan lalui Jembatan gantung Dan Menikmati Pemandangan Sungai Pintagadan Oke guys Ini Pun Kebun Buah-buahan kami juga guys Ya Tapi ini Bukan disini Destinasi saya Untuk hari ini ya guys Tengok ini Bokomutak kucing Lansat Bokomutak kucing Nah di atas sana tuh Tengok Nampak Durian 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 Dan Satu lagi guys Ya Bicelah Bicelah Bokom Bokom Bokomutak Anda lihat disama guys Apa itu guys Siapa tahu Itu apa Itu adalah Kelulut Ya Kalau kamu tengok Video-video saya sebelum ini Saya pernah Buat video Tentang Kelulut Jika anda Peminat Kelulut Anda boleh Tengok video-video Saya sebelum ini guys Siapa saya ada Saya buat Video Berkaitan Dengan Kelulut Oke guys Kita akan teruskan Perjalanan kita Ke destinasi kita Kita start dengan Mendaki Boket Oke guys Nah Ini Adalah Pokok Liposuk Itu dia Pokok Liposuk Ya Ini asam Bukan kaleng-kaleng Ini guys Ya 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 Ini adalah Pokok Durian Thailand Saya pun Tidak tahu Baka apa Yang pasti Buahnya Sangat besar Dan tebal Satu biji Pun Mau pengen Senang makan Tanpa besar Ya guys Nampaknya Ada juga Buah-buah Ada sikit Semoga Dia akan Jadi Sehingga Gugur Kelak Ya Jadi Nanti 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 Special Untuk Peminat-peminat Channel saya Nanti Ada Something Untuk Anda Berkaitan dengan Durian Berkaitan dengan Guys Oh my god Tapi Bukan Disini Lokasi Saya Hari ini Guys Jauh Perjalanan Luas Pendangan Jadi Siapun Tidak Ratuh Untuk Rakan Sehingga Kepuncak Guys Jadi Saya Sopkan Sebentar Video Ini Jadi Nanti Sampai Di Puncak Bukit Sana Saya Akan Membuat Kerekaman Balik Oke Guys Mantap Selalu Guys Di Kegah Na 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 La 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 Ha Oke Guys Inilah Trail Hiking Mendaki Gunung Mendaki Bukit Guys Tetapi Ada Kejutan Guys Setelah Kita Hiking 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 Kita Akan Maju Setapak Dua Lagi Guys Kita Lihat Apa Kejutan Daripada Hutan Begin Guys Trail Hiking Lalu Bukit Hutan Ini Guys Jadi Kita Lihat Apa Yang Kita Nampak Di Atas Bukit Ini Guys Kejutan Dia Bukan Sentiasa Bukit Guys Bukan Sentiasa Hutan Ya Kita Teng 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 Nah Ini Dek Guys Ini Adalah Kawasan Kami Bonternak Lombu Daging Kami Guys Nampak Disana Ada Lombu Lombu Halo Kawan Kawan Apa Kabar Itu Dia Lombu Lombu Inilah Kawasan Padang Ragutan Lombu Lombu Kami Di Kampung Bundurantai Ya Banyak Sapi Disini Guys Cuma Ada Berapa Ikor Saja Guys Ya Boleh Inilah Untuk Cuci Cuci Mata Guys Ya Inilah Kawasan Ragutan Ragutan Lembu Lembu Ini Guys Kami Dalam Proses Meluaskan Kawasan Ragutan Lembu Lembu Ini Guys Kalau Dilihat Disana Baru Saya Racun Beberapa Hari Lepas Supaya Dia Boleh Jadi Macam Padang Padang Rumput Supaya Lembu Lembu Selesa Untuk Membuat Ragutan Oke Ya Kita Tengok Guys Oke Ini Adalah Ada Satu Pokok Durian Tapi Ini Durian Kampung Ini Satu-satunya Durian Kampung Kami Yang Burbuah Ini Nipis Saja Guys Ya Kaminya Kan Yang Lain Tebal Tebal Isi Ini Nipis Tapi Enak Juga Guys Walaupun Isinya Nipis Dia Agak Lebat Juga Walaupun Dia Cuma Durian Kampung Tapi Agak Lebat Juga Buah Di Hari Ini Yang Sebelah Durian Itu Adalah Bembengan Ya Dia Pasti Ada Lagi Tupai Kemarin Ada Dua Ekor Tupai Ini Nampak Ini Padang Ragutan Rumput Ini Ada Alalah Mesilau Sana Mesilau Kuntasang Ya Guys Tapi Ini Di Kiyulu Kampung Bundurantai Kiyulu Sini Tidak Sejuk Di Mesilau Guys Sini Biasa Sejuk Sejuk Oke Guys Kita Teruskan Perjalanan Ke Destinasi Inilah Tupai Pemangsa Durian Kami Guys Ya Inilah Dia Ini Merupakan Lauk Untuk Makan Tengari Pada Ini Ya Belum Buat Kerja Lagi Sudah Makan Tengari Guys Takut Bangas Takut Basih Jadi Semakan Dulu Seperti Tenaga Baru Start Saya Buat Kerja Meracun Rumput Oke Guys Mantap Selalu Guys Halo Guys Sekarang Ini Saya Mau Start Sudah Untuk Meracun Rumput Ya Seperti Biasa Kelengkapan Ini Mas Jangan Lupa Pakai Guys Sebab Kita Deal Dengan Racun Merbahaya Oke Guys Ini Tangki Palm Saya Ya Ini Muzur Sudah Guys Dan Racun Racun Saya Disana Guys Ya Sekarang Ini Saya Mengisi Racun Dalam Tangki Ini Guys Oke Dan Sukatan Saya Guys Ya Saya Main Agak Agak Ya Ya Memang Ada Sukatan Kalau ikut Di Bekas Racun Itu Tapi Saya Ada Sudah Tengok Bekas Racun Sana Guys Sudah Ada Label Ya Di Luar Jadi Saya Cuma Agak Agak Aja Guys Oke Oke Guys Saya Akan Tuangkan Racun Ini Saya Pun Tidak Pasti Ya Mungkin Sekitar 250 ml Ya Guys Saya Guna Botol Mineral Kecil Guys Ya Jadi Lebih Kurang Dekat Dekat Sepaluh Ya Guys Masukkan Disini Guys Dia Adalah Racun Para Kuat Ini Adalah Sejenis Racun Sentuh Berkesan Membunuh Rumput Dalam Masa Yang Singkat Ya Guys Selepas Itu Guys Saya Kan Masukkan Ini Enhance Ya Kalau Ikut Disini 10 Liter Air 1.7 Gram Jadi Saya pun Tidak Tau Saya pun Malas 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 Saya Gagak Aja Guys Oke Macam Kurang Letak Ajin Moto Guys Agak Aja Guys Oke Boleh Coklat Nanti Saya Bawa Tamu Bersiar Siar Di Kebun Durian Sambil Saya Meracun Rumput Guys Mantap Guys Guys Jentera Perang Ya Telah Siap Sedia Tapi Malangnya Ya Guys Ada Something Yang Tidak Kena Guys Kita Tengok Masalah Pam Racun Ini Guys Kita Tengok Halo Guys Nampaknya Macam Ada Nih Apa Leak Leaking Disini Guys Saya Mungkin Ada Masalah Di Sebagian Dalam Tidak Ketat Ya Tapi Masalah Saya Sudah Isi Air Racun Di Dalam Ya Guys Hah Nampaknya Saya Bakal Bermandi Racun Ini Guys Hah Di Apalah Guys Yang Kamu Ingat Tadi Yang Sungai Yang Selalu Tadi Sebelum Datang Disini Ya Makanya Saya Lepas Saya Meracun Rumput Saya Singgah Disana Untuk Mandi Manda Guys Untuk Membilas Racun Racun Di Badan Saya Oke Guys Jom Ke Dusun Durian Kami Oke Guys Saya Tengah Meracun Terang Guys Mariam Beroperasi Guys Ya Tengok Kita Setting Dia Jauh Guys Begini Coba Tangki Pump Ini Dia Licking Saya Mau Kasih Cepat Habis Ini Racun Racun Guys Ya Oke Saya Tidak Teruk Dilanda Banjir Racun Oke Guys Ini Adalah Durian Kegemaran Saya Ini Durian Tua Yang Sudah Berumur Lebih 30 Tahun Yang Ini Guys This One Dia Saiz Agak Besar Sedikit Dan Tebal Dan Yang Paling Penting Dia Pahit Guys Memangkik Guys Itu Durian Agak Besar Juga Tapi Itu Durian Biasa Biasa Tidak Terlalu Menarik Hati Saya Dan Ada Satu Legas Saya Mau Tunjuk Kamu Halo Guys Percaya Ke Anda Bahwa Pokok Balak Saiz Di depan Itu Itu Guys Merupakan Pokok Durian Kampung Sangat Sangat Besar Guys Setidak Pasti Berapa Tahun Usia Durian Ini Ada Kemungkinan Mencecah Lebih 100 Tahun Oke Kita Lagi Lagi Dekat Oke Guys Kita Tengok Durean Ini Durean Bukan Kami Punya Guys Ini Jiran Tanah Punya Guys Kita Tengok Lampak Guys Rupa Tinggi Di atas Guys Ini Sudah Tau Berapa Itulah Saya Rasa Mesti Lebih 100 Tahun Guys Punya Tinggi Ini Guys Oh 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 Ayo Kita Tengok Guys Kita Tengok Bisa Bisa Tengok Berapa Berapa Besar Pokok Tengok Nah Macam Pokok Di hutan Simpan Guys Tengok Besar Tengok Besar Guys Hai usah nih guys huyuh inilah antara pokok paling besar yang saya pernah nampak pokok durian kampung yang paling besar sebelumnya ada juga sudah ditebang dan boleh buat kelengkapan rumah untuk beberapa biji rumah guys jadi inipun jadi inilah durian yang memegang rekod size terbesar di kampung ini sekarang guys mantap guys mungkin ada yang tertanya-tanya dimana sebenarnya kebun Musang Kings saya ya sebenarnya yang yang kebun durian tua kami pun di bukit sebenarnya dan saya ingin tunjuk dimana keberadaan kebun Musang King saya guys adakah kamu nampak itu guys itu coklat-coklat disana ya saya akan zoom 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 nampak itu adalah kebun Musang King ya itulah sebenarnya kalau daripada kebun Musang King itu menjerit boleh dengar di sini guys di tempat pemeliharaan lembu-lembu kami ini dan di kawasan tempat lembu-lembu ini juga tidak jauh daripada sini terletak kebun durian tua kami oke guys oke guys disinilah perhentian terakhir saya apabila saya habis meracun rumput ataupun dan juga buat kerja-kerja ladang guys disinilah tempat saya merilekskan mindah badan saya yang letih ya guys kenapa hari ini saya punya takik pam racun bocor jadi basah punggung saya kena racun guys jadi saya mau bilas habis rucun-racun yang terkena pada badan saya supaya saya tidak sakit oke guys wah anda disana di luar sana ya anda kalau penat kerja jangan lupa untuk cari basah untuk menenangkan pikiran anda ya tidak kira apapun yang anda lakukan yang penting anda rasa gembira ya guys oh oh iya oh iya siap guys santai-santai di sungai guys seharian kepenapan ya masuk sungai ini oh iya rasa ringan badan oh iya guys kami ingatkan itu lagu guys senyum seindah surya yang membawa cahaya senyumlah dari hati dunia mu berseri senyum umpama pentingan dalam kehidupan ku tersenyum kau tersenyum kemesraan menguncum senyum membahagiakan dengan senyuman terjalinlah ikatan oke guys sampai disini saja video show untuk kali ini kepada kawan-kawan yang menyambut hari raya saya ingin mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin semoga hari raya ini memberi kenikmatan kegembiraan kepada anda dan keluarga anda oke begitu ya kawan-kawan yang bakal menyambut hari keamatan dan juga hari gawai ya saya harap anda semua sentiasa gembira bersama keluarga dan yang paling penting sentiasa jaga kesehatan anda dan juga keluarga anda ya it's all ring and drive see you in my next video have a good day guys bye bye pencah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati